Hey, yo, hello guys, kembali lagi di channel gue dan di video kali ini gue mulai memainkan Need for Speed Mobile Oke, jadi untuk konten kali ini adalah gacha ya Ini gue udah lama banget gak bikin konten gacha gara-gara HP gue rusak sebelumnya guys ya Dan untuk gacha kali ini adalah gacha mobil yang sangat-sangat overpower di server Chinese di mode hot pursuit Hot pursuit itu yang kejar-kejaran nama polisi guys ya Dan seperti apakah mobilnya langsung jadi? Kita masuk ke banner gacha ya Oke guys, ini gue udah ada di banner gacha dari Honky S9, mobil yang sangat-sangat overpower Gila ini emang guys ya Mobil Cina di game Cina emang kayak begini ya Atau mungkin Tencent ini dapat endorse banyak dari produk Honky ini Gak ada yang tau guys ya Oke, kita lihat dulu ya Ini udah pasti dapet S9 ya Karena mobil non-limited ini gue udah tamat guys ya Dan tiket gue ini 41 Oh, kurang ternyata guys ya Kita belanja dulu kali ya Kurangnya berarti 29 guys ya 29 Cuma 4300 ya ya Oke, masih banyak diamond gue masih bisa pull 2 mobil atau 3 mobil kalau gue rajin nabung lagi ya Oke, ini tiket gue udah ada 70 langsung aja nih kita mulai untuk gachanya guys ya Oke, gacha pertama nih guys Ini karena mobilnya udah banyak mungkin agak sulit sih buat ngedapetin mobil Cuma gak tau sih Gue pengennya sih dapet mobil banyak nih permulaan yang sangat kontrol sih Gue dapet mobil cuma dapet duplikatnya doang Auto dapet fragment guys ya Gue butuh mobil buat koleksi guys ya Karena setiap 10 koleksi mobil 30, 40, 50 gitu Itu ngebuka border guys ya Dan bordernya itu cakep kalau udah koleksi 40 mobil dan 50 mobil Dan ya ini ngebacot mulu ternyata dapet duplikat lagi anjir Udah ketiga co, kampret Parah anjir Ayolah dikasih mobil coy Wonki Pajero Pajero Cina guys ya Ini satu keluarga sama S9 Mobil tadi tuh chip Tapi Pak, Pak Tencent tolong lah Masa gak dikasih mobil anjir Ini kurang 20 lagi Oke, ini harusnya mobil sini ya Apa aja kayak Yang penting mobil lah buat koleksi coy Anjir Parah banget guys Gak dikasih mobil Ini udah terakhirlah Ini udah pasti mobil sih S9 Gak mungkin gak Ini gue dapet di IPT berapa guys ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 apa 8? Antara 7 sama 8 sih Gue dapet S9 ini S9 udah pasti Nah kan bener coy Jangan-jangan gue dukun anjir Gak, 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 gak Karena emang udah tamat Mobil non limited Jadi udah auto dapet guys ya Gila ini mobil cakep banget coy Bodi belakangnya Seksi bener No animasi lampunya coy Gila Depannya bener-bener prototype banget sih Oh di PT 68 gue dapet coy Akhirnya udah dapet Mobil yang ampe parah Anjir Ini tinggal dibawa ke hot pursuit sih guys ya Oke udah tamat ya Diamond gue masih banyak Untuk konten gaca selanjutnya Oke kita menuju ke garasi guys Oke guys ini gue udah ada di garasi Dan langsung ada kita modif untuk S9 Untuk pertama kita upgrade dulu ya Untuk engine-nya Ini langsung rata kanan guys ya Kalian bisa lihat Untuk material gue Ada banyak banget Khusus untuk konten yang Sangat-sangat premium Yang sedang kalian tonton ini guys ya Oke intinya rata kanan sih Soalnya rata kanan guys Jangan sampai gak Ini langsung 580 untuk point engine-nya Ini suspensi ya Rata kanan coy Terus ini ada air intake Oke ini yang terakhir guys Nitro Rata kanan pokoknya coy Ya udah rata kanan Sangat-sangat enak Buat upgrade mobil Mahal kayak begini coy Ya karena materialnya udah siap sih sebenernya Oke jadi untuk tampilannya Kita modif guys ya Untuk pelek sebenernya udah cakep sih Cuman jangan lah kayak Kayak kurang gitu guys ya Konsepnya tuh bintang gitu guys ya Cuman kita ganti aja Kita cari yang Menyerupai ya Ini mirip sih Konsepnya bintang gitu Kayak pelek bawaan dari S9 ini Jadi gue pilih ini aja Terus untuk roda nih Bannya guys ya Untuk bannya ini sebenernya bagus sih Ada putihnya gitu Gue mau warnain putih soalnya Cuman enggak dulu Gue mau pake ban Favorit gue Ini ban yang gue pake di Pagani Zonda Sinku gue guys ya Untuk warnanya Karena Zonda gue Hitam karbon Ini putih karbon guys Terus plat nomor Plat nomor Gue pake plat nomor Yang gue suka Ini plat nomor Yang gue suka guys ya Warna orang kayak gini Kayak polisi gitu ya Terus Untuk kurufnya Ganti Oke udah Terus Atep Atep gue gak suka sih Masa Gimana Mengurangi Kegarangan dari mobil ini Untuk gantungan kunci Wah wajib ini NFS guys ya Kita beli aja Yang selanjutnya Neon Neon udah pasti yang ini Sayang banget Untuk season 1 Gue gak Namatin lampu dangdut Di akun ini Jadi ya Cuman Neon yang basic ini doang Dan untuk lampu Lampu warna merah kali ya Biar sangar gitu Bentar Kalau untuk kacanya merah Wah masuk Merah 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 Lampu juga merah Full merah Biar serem Oke Untuk sticker Untuk sticker itu Lama banget sih Untuk kustomisinya Jadi mungkin T-next content guys ya Khusus untuk Sticker Sticker gitu ya Oke Ini ceper Cukup ceper aja Gak bisa direnggangin Untuk rodanya Nah Seperti ini Untuk S9 gue guys Cakep kan Cakep parah sih Ini anjir Mobil mahal Mobil sport dari Chinese Oke guys Seperti biasanya Ketika gue Unlock mobil Udah pasti ada Sesi gameplaynya Dan ini adalah Sesi gameplay Dari Unlock S9 Kali ini Mobil Chinese Yang sangat-sangat OP parah Di Hot Pursuit Dan Kalau untuk Crash Ini agak kurang Guys ya Karena untuk Skill dari S9 ini Cuma aktif di 40 detik pertama Jadi kalau untuk Balapan di Mode yang 2 lap Di track yang 2 lap Itu Amat sangat Kurang guys ya Kalau yang Sprint Atau 1 lap Langsung Finish Nah itu Masih Mending Ini kebetulan Banget Gue dapet Track yang Sprint Yang bukan Lap Jadi mungkin Kagak kesali Pada akhirnya Oke Kita coba Dari Mobil musuhnya Ini Gak begitu Serem Serem Cuma Ada Aventajer Amau U8 Tadi Kan Ya Gak Ada Yang Mobil-mobil Gila Apalagi Liveri Gila Oke Ini Karena Balapan Klasik Gue Gak Begitu Konsentrasi Banget Guys Gila Itu Ngisi Terus Kan Mitronya 40 detik Doang Nanti Juga Sudon Udah Mati Semua Itu Skillnya Anjir Enak 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 Btw Gue Lupa Kagak Tuning Jadi Untuk Titikungan Cukup Perasa Untuk Sensitive Drift Belum Gue Rata Kanan Jadi Masih Berat Harus Ngelebar Dulu Nah Kayak Begini Kalau Untuk Tikungan LC Gak Begitu Kerasa Ya Kalau Untuk Tikungan Kerasa Banget Anjir Kalau Sensitive Drift Di Yang Paling Kiri Ini Tikungan U Di Depan Cukup Terasa Loh Guys Oke Bentar Lagi Finish Guys Anjir Mobil Cakep Parah Dari Belakang Juga Prototype Banget Oke Nice 1 Menit 20 Detik Guys Ini Cukup Kenceng Dan Kebetulan Banget Ini Musuh Easy Busy Jadi Gue Langsung Dapat Rank 1 Lihat Untuk Body Dari Mobil Ini Gila Prototype Banget Coy Bagian Depannya Lihat Coy Anjir Langsung Podium Oke Jadi Untuk Konten Gacha Kali Ini Seperti Itu Aja Ini Benar Rata Kanan Seperti Konten Gacha Sebelumnya Dan Sebelumnya Ini Benar Benar Puas Banget Gue Kalo Buat Ngeuse Material Yang Sob Banyak Oke Untuk Akun Ini Hampir Gak Pernah Gue Pakai Buat Hot Croset Tapi Mungkin Nanti Gue Bakal Coba Gameplay Pakai X-Ren Tapi Gak Tau Kapan Guys Ya Mungkin Kalau Udah Season 3 Karena Ini Juga Udah Mepet Nama Akhir Season Gitu Ya Tinggal 10 Hari Lagi Dan Oke Gitu Untuk Konten Kali Ini Thank You Bagi Kalian Yang Nonton Dan Nantikan Untuk Konten Gaca Selanjutnya Oke See you Guys